Intro Teman-teman saya hari ini membahas mengenai tentang kesaksian walak Yang setiap kesaksian mereka itu seperti cuma hanya sekedar isinya klaim gitu Makanya kenapa mereka mempunyai julukan isklaim Karena memang hobinya mengklaim-klaim Pedenya itu luar biasa gitu Eh maaf teman-teman apakah suara saya sudah keluar Takutnya nanti saya panjang lebar belum keluar suara saya Dan masih sepi banget deh sepertinya ya Teman-teman mohon konfirmasinya apakah suara saya sudah keluar Karena tadi saya belum sempat men-setting suaranya teman-teman Saya lupa Saya lupa Nah teman-teman mohon konfirmasinya suara saya sudah oke apa belum Kalau belum mungkin saya akan setting dulu Oke siap terima kasih untuk Kang Maman dan juga Cedrik Wialdo Terima kasih banyak ya Ya hari ini judulnya adalah Kesaksian mu'alaf yang mengatakan bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna Islam adalah ajaran para nabi Makanya saya buat judul Nabi yang mana Para nabi yang mana Kan gitu Ya Oke gak apa-apa Sebelum panjang lebar nanti akan saya tanggapi Kita Saksikan dulu Apa namanya kesaksiannya ya teman-teman ya Nah nanti kalau misalnya ini gak ada suaranya Teman-teman tolong konfirmasi juga ya Takutnya nanti juga gak ada suaranya Islam itu satu yang aku tahu Islam itu agama yang sempurna menurut saya Semua Pedoman Pertanyaan yang kita butuhkan itu ada disitu gitu ya Detail Kedua Islam itu agama yang fitrah banget Jadi ketika agama fitrah ya itu kan kita selalu mencari kebenaran ya Jadi gak ada Islam itu agama yang sempurna menurut saya Semua pedoman Pertanyaan yang kita butuhkan itu ada disitu gitu ya Detail Kedua Islam itu agama yang fitrah banget Jadi ketika agama fitrah ya itu kan kita selalu mencari kebenaran ya Jadi gak ada pertentangan di dalamnya itu Gak ada juga yang lawan fitrah kita itu gak ada gitu Masa? Kemudian ternyata Islam itu ya agama para nabi dan rasul selama ini Dari awal sampai akhir Nabi kita ya itu sebenarnya yang dibawa oleh Islam Nilai ketahitan itu Sebenarnya makanya Islam itu agamanya para nabi dan rasul gitu Oke Ya teman-teman ini saya skip sampai disini Karena nanti ini akan beda tema ya Karena ini kan cuma sekedar tiktok ya Jadi takutnya nanti ini aplikasi tiktok takutnya nanti ke hal lain Nah teman-teman tadi denger ya Kesaksian cuma isinya klaim Kalau bercerita dan bicara itu tidak pernah memakai data Ya Sangat disayangkan ketika orang berkotbah misalkan di gereja Atau mungkin ustazah lagi berceramah Nah kemudian Dari setiap ceramahnya itu indah sekali Sepertinya menyejukkan begitu ya Tetapi pada kenyataannya sesuai apa tidak sama kitab suci nya kan gitu ya Tadi teman-teman sempat catat gak? Apa saja yang dia klaim tadi ya Saya juga belum sempat mencatat Pertama Islam adalah ajaran yang paling sempurna Ini saya catat dulu ya Nanti ini harus dicari buktinya Supaya banyak orang mendapatkan hidayah Tadi kedua Saya ulang lagi dikit lagi ya teman-teman Saya agak lupa Saya catat lagi Yang aku tahu Islam itu agama yang sempurna menurut saya Semua pedoman pertanyaan yang kita butuhkan itu ada disitu gitu Oke stop dulu sebentar ya Pedoman Yang kita butuhkan Ada disitu Nah ada disitunya dimana? Di kitab suci nya apa? Ada di cuman hanya bilang klaim Islam Isklaim Ya Terus lanjut Tadi apa katanya? Detail gitu Oke Detail ya teman-teman ya Detail ya Ya terus Kedua Islam itu agama yang fitrah banget Oke Ini yang kedua Baru yang kedua Tengah tadi pemaparan doang tadi nih Nah terus ini yang keduanya katanya Islam itu adalah Agama yang fitrah Fitrah teman-teman tahu enggak? Lain katanya fitri Suci Kalau orang Kristen bilang Kudus Jadi ketika agama fitrah ya Itu kan kita selalu mencari kebenaran ya Jadi enggak ada pertentangan di dalamnya itu Enggak ada juga yang Oke Fitrah katanya Orang mencari kebenaran Ya terus Tidak ada pertentangan Coba nanti akan saya cari Kalau perlu ada mu'alap masuk dong Bener enggak nih apa kata mu'alap nih? Takutnya dia juga cuman hanya Ngedongeng doang Seperti yang lainnya juga ya kan? Enggak sesuai data Mau salah Mau bener Yang penting sesuai data teman-teman ya kan? Jangan kayak kalian Kalian selalu bilang gini Ketika kita kasih data Kalian bilang Oh itu Pak Cuman tulisannya Paulus Tulisnya Paulus Kamu mau tulisannya si Tukijem juga Enggak masalah Kalau memang ada Ngelawan fitrah kita itu enggak ada Oke Dia katanya Islam itu adalah Agama yang fitrah Dan orang mencari kebenaran itu Semuanya terjawab di situ Dan tidak ada pertentangan ya Tidak ada Pertentangan Saya catat nih teman-teman ya Terus kemudian tadi apa? Dia bilang Ajaran Kemudian ternyata Islam itu Ya agama para nabi Dari kita itu enggak ada gitu Dia ajaran Kemudian ternyata Islam itu Ya agama para nabi dan rasul Ya ternyata Kata dia Ternyata Islam itu Agamanya Para nabi Nah ini mencolok nih Paling mencolok nih Ya Oke Ini disini sampai sini ya teman-teman ya Saya akan Reaksen Saya akan bereaksi Untuk meluruskan Ya Luruskan Kenapa saya katakan luruskan? Dia menyebutkan para nabi Artinya Dimana lagi mereka Kalau mencari para nabi Kalau bukan dari kitab kita Ya enggak teman-teman? Jangan baper dulu Ya Buat teman-teman muslim Yang mendengarkan Terutama yang mualat Jangan baper dulu Jangan bilang Ngapain sih Fatimah ini Ngurusin Islam dulu Duh Kita pun aja Jelas-jelas Nyebutin agama orang Kok Enggak mau Dicolek Kalau suka nyolek Jangan suka Baperan dong Ya kan Kalau agama Kalau keyakinan saya Yang Kristen sekarang Ya Itu tidak pernah Menyebut namanya Agama lain Apalagi agama Islam Enggak pernah menyebut Tetapi Kalau disebutkan Ciri-ciri Buatannya tentang nabi palsu Lalu kejahatannya Seperti apa Pelanggarannya Seperti apa Itu terjelas Dalam kitab Kristen Ya teman-teman Nah Kemudian Apa alasan saya Untuk mereaksen Video ini Ya Walaupun dadakan Ya Gak nyampe semenit Langsung saya Ini Wah Menarik juga ini Gitu kan Langsung saya coba Ini teman-teman Kadang-kadang Saya kalau melihat Kesaksian Orang malam itu Lucu-lucu Teman-teman Apalagi perempuannya Ya perempuannya Lihat mukanya Maaf ya Saya akan share lagi sedikit Sebenarnya sayang ya Cantik sebenarnya ya Tapi kayaknya polos Polos Entah gak tahu alasannya apa Kalau memang dari segi Kecerdasannya dia Setidaknya ketika dia Memaparkan sesuatu Kalau bahasa jawanya itu Tandes Ngerti gak bahasa tandesnya Teman-teman Mungkin orang Jawa ngerti Bahasa tandesnya Ketika dia berbicara Ya Itu ketahuan Kalau bukan cuma hapalan Atau mungkin disuruh Kayak saya nih Murni pure Apa adanya Yang gak nyompek Kalau bicara Nah kalau dia Kayaknya kayak hapalan Islam itu Ternyata Ajaran paling sempurna Coba kamu ngomong Di depan saya Tak tanya Kesempurnanya Di bagian mana Tolong catat Amblas kon Ya kan Kedua Dia bilang Kenapa yang paling sempurna Karena pedoman yang Kita butuhkan itu Selalu ada disitu Secara detail Ada disitu Tak terwanya lagi Kan bingung nanti Ya kan Saya mau tanya Ya Penjelasan tentang Isa katanya Disurupakan Yang menyerupakan Sopo Ada tidak Tak tanya Kamu Gimana jawabnya Mau bilang detail Tak tanya lagi kamu Isa itu wafat Apa Tidur doang Tak tanya juga Kamu bingung lagi Kamu ngejawab nanti Detailnya dimana Ya kan Lalu dia bilang Islam itu adalah Agama yang fitrah Orang mencarikan Orang kan selalu mencari Kebenaran tuh Nah Tidak ada Di dalamnya itu Pertentangan Dan situ tak Tengkanyain semuanya Nanti bingung Kon Makanya lebih enak Kalau misalnya Ngobrol itu sendiri aja Kamu Ya Coba kalau kamu lagi Ngomong begini Terus buka link Saya masuk Labakan kamu Saya minta Pertanggung jawabannya Tadi Terus terakhir dia bilang Gini Ternyata Islam itu Agamanya Para nabi Para nabi yang mana Ada gak sih Nabi Arab itu Selain Muhammad Ada gak Halo Yang mau alap Nonton gak nih Malam ini Yuk diskusi Masuk deh Ngobrol Tolongin nih Saudaramu ini Ya Saya mau tanya Yang disebut Apa namanya Agamanya Para nabi Para nabi yang mana Nabi Arab Ada berapa Ada satu Berarti Yang dibilang Sebut Yang disebutkan Para nabi Berarti Nabi dari bangsa Israel Kan Wah Itu dia bilang Nabi Luga Nabi Luga Nabi Nabi 26 Juga ya Banyak nabi Ternyata ya Nah tapi Yang disebutkan Dia itu adalah Para nabi Nabi yang berasal Dari bangsa Israel Yang terlanjur Tercatat Dan sudah terlanjur Terjadi Peristiwanya Di bangsa Israel Seorang mu'alap Ini Kalau lihat Mimik Bukanya Saya bukan melihat Dari para santiknya ya Lumayan Manis ya Maksud saya Dari apa yang dia Sampaikan Itu dia Seperti tidak Memiliki pengetahuan Teman-teman Ya Saya sebagai Murtadin Saya bisa Streamyat Saya selalu bisa Buka link Siapa saja Boleh masuk Ya kan Dia berani gak Gak berani pasti Si Tere juga Berani gak dia Gak berani Jangan kan dia Kayak nama Dia gak berani Ya Karena dia Kalau bicara itu Sakara PDW Kalau ditanya balik Nanti bingung juga dia Seolah-olah jadi guru Guru Bagi Kaumnya Di sana Pengen Ngebahas kita Pengen Ngajarin pendeta Pengen Ngajarin Orang Kristen Ya Oke Sekarang kita mulai Bicara tentang Jata-datanya Tapi saya berharap Banget ya Kalau ini Bisa gak sih Mualap itu Masuk gitu Saya kasih link dok Ya saya kasih link ya Bisa gak sih Mualap itu Berani jujur gitu Ngobrol sama saya Bantuin lah Si Si Siapa ini Ini namanya Ini namanya Karissa ya Kalau caranya Karissa Grani Ya Karissa Grani Bisa gak Yang mau alap Bantuin dia Untuk Bukan cuman hanya Klaim-klaim doang loh Islam itu ternyata Ajaran paling sempurna Oke Yang disempurnakan Yang sempurna tuh Di bagian apa Di bagian apa Yang sempurna Ayo Ayo dong Sambil mikir Sambil mikir Keburu masih hidup Takutnya besok Kita sudah mati Ya Ayo Saya kasih link Silahkan masuk Saya berharap banget Kalau ada yang Mualap Saya kepengen banget Ya Kira-kira yang nonton Ini ada gak Yang mualap Saya berharap banget Ini Klaimnya luar biasa Bagus banget Memang Muluk-muluknya Ini luar biasa Memang Saya dulu juga Begitu kok Waktu masih Islam ya Nih teman-teman ya Kalau pengen Pengen tau Saya menganggap Rasulullah S.A.W. Adalah Nabi Yang paling mulia Saat itu Saya gak Pernah berpikir Kemuliaannya Sampai dimana Dan dilihat Dari sudut mana Ya Kemudian Saya mengatakan Kitab saya Adalah kitab Yang paling sempurna Pada saat itu Saya gak pernah berpikir Kesempurnaan Itu letaknya Dimana Kemudian Ada Klaim yang Mengatakan Bahwa Islam itu adalah Agama yang paling Diridui oleh Allah Dan yang paling Diridui itu Yang bagian yang mana Ini kita harus Bicara perbandingan Dengan agama lain Teman-teman Karena apa Agama lain itu Juga disebutkan Dalam kitab ini Nah seharusnya Teman-teman muslim juga Tidak usah Harus berperan Ketika Diajak untuk Melakukan Perbandingan Nah ini Ada muslim ini Kayaknya Haji Isa Nah Selamat malam Haji Isa Ya salam bu Aduh Ya salam lagi Saya pikir Bapak Ucuk-ucuk masuk Namanya Haji Isa Saya pikir sudah Aduh sudah gembira Sekali ini Sudah mau halep ini Pasti masuk ke sini Saya sudah Berbunga-bunga Begitu Ini pak Ini gimana Pak Haji Isa Apa kabarnya Malaysia Eh baik bu Baik sekali Ya puji Tuhan bu Ya Lagi bahas Apa nih bu Nabi ya Ini Ada Apa namanya Kesaksian Murtauddin Eh Murtauddin Mualab Ya Ya katanya dulunya Nggak punya krisen kan Nah Dia mengatakan Islam itu ternyata Ajaran yang paling sempurna Islam itu ada Pedoman yang kita butuhkan Dan disitu semuanya ada Detail Katanya begitu ya Nah kemudian Dia mengatakan Yang kedua Islam adalah agama fitrah Orang mencari kebenaran Itu tidak Ada pertentangan Di dalamnya Katanya begitu ya Itu kan cuma ngomong doang Coba kalau dia berani Ngomong di depan kita Berani nggak mereka Karena kita Apasih akan minta Buktinya gitu Nah kemudian Dia mengatakan Ternyata Iya Dia mengatakan Ternyata Islam itu adalah Agama para nabi Para nabi yang mana Makanya saya tanya Nabi di Arab itu Ada 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 berapa Apakah ada Selain Nabi Muhammad Nggak ada kan Nah berarti dia Mau nggak mau Akan Mengambil dari kitab kita kan Yang kita imani kan Para nabi Karena mau cari manang lagi pak Cari para nabi di mana Di kitab Apokrif Di kitabnya Si Saksanya Bu Berima Kalau dia mengatakan Tadi secara detail ya Ya Kalau kita menghuraikan Secara detail Maupun Dan pada akuran Dengan hadis Malah dia Tebling-kebling Dan Nyingkak-tingkak Ya Begitu kan Sedangkan kita Hanya memacakan Bukan Menaksikan Itu ditulis Dengan data Dan fakta Jadi Ya namanya Kalau manusia Mencari Pembenaran Pasti akan mencari Sesuatu yang Membuat Orang Cara tipuan Muslihat Ya begitu Ya namanya Orang ingin Ingin Apa Ingin Menipu Tapi Memang caranya begitu Akan memutakan Balik fakta Dan menipu Ya kita tahu juga Tegaya Muslihat Penipu Ya betul kan Itu sudah Sudah kita telatih Anak Tuhan Yang kita tahu Mana yang benar Tapi malahnya Manusia itu Lebih-lebih Kepada Kalau saya lihat Ya Rata-rata Mereka itu Ya Ingin Memluaskan Impaya Kehidupannya Sebenarnya Itu Ya Kalau saya Lihat Coba Ibu Buka sedikit Demi sedikit Kesesian Para Para Muta Dini Kalau bagi saya Ibu bukan Mendapat Hidayah Bagi saya itu Mendapat anugerah Kasih Karunia Itu yang Sangat besar Jadi Kalau Hidayah itu Dalam Bentuk Hidayah Bagaimana Hidayah itu Kan banyak Banyak cabang Jadi kita Tidak tahu Hidayah Dimana Hidayah Daripada Tuhan Atau Hidayah Kehidupan Ya Begitu Ya Kalau Kalau Saya melihat Sebenarnya Dan Cara Mereka Hidup Para Muta Dini Bukan atas Dasar saya Percaya Tuhan Yesus Saya mengagung-agungkan Mereka Bukan Begitu Tapi Kalau kita Menjelik mata Saya melihat Cara Mereka Bercakap Itulah Orang yang Mengenal Tuhan Jadi Kalau kita Berbicara Tentang Tuhan Maaf Maaf Nyayang Tetapi Di dalam Dia Itu penuh Dengan Kebencian Dan Kebusukan Dan Kemunapikan Itu Sangat Apa Dik Ketanyakan Sekali Sebab Hidup Kita Ini Kan Ketempat Jadi Kita Harus Menjari Tuhan Yang Benar Jadi Kalau kita Salah Tuhan Entah Ujuk-ujuk Besok Kita Mati Nah Ya Alamatnya Kemana Teruskan Teruskan Bu Terima Ya Turiya Agak Tapi Gini Pak Haji Isa Jadi Kalau Si Siapa Mu'alab Tadi Mengatakan Bahwa Islam Itu adalah Agama Paling Sempurna Nah Buktinya Ada Quran Yang Sudah Tertulis Secara Sempurna Sudah Tertulis Itu Saja Mereka Tidak Mau Dikasih Ayat Apalagi Kalau Bicara Sebagai Yang Bicara Sebagai Perempuan Nah Si Perempuan Ini Kalau Saya Kasih Data Al-Qur'annya Pasti Dia Akan Lari Ke Tafsir Lari Ke Azbabun Nuzul Lari Ke Hadis Begitu Kan Karena Apa Dia Sendiri Sebenarnya Sebenarnya Ragu Untuk Mengatakan Bahwa Al-Qur'an Itu Sempurna Kalau Dia Sudah Percaya Bahwa Al-Qur'an Sempurna Dia Tidak Usah Pusing Dia Harusnya Berpikir Akal Sehatnya Akan Mengatakan Ini Kan Wahyu Wahyu Artinya Perkataan Allahnya Yang Disampaikan Kepada Manusia Untuk Manusia Kan Begitu Dan Untuk Umat Sampai Masa Kini Sampai Kiamat Kan Begitu Harusnya Tetapi Dia Tidak Sampai Berpikirnya Ketika Dia Sudah Bu'alap Tetapi Kalau Dia Masih Di Dalam Kekristenan Dia Akan Bisa Berpikir Kalau Ketemu Dengan Para Apologet Para Apologet Membantu Untuk Menyingkap Untuk Berpikir Untuk Merenungkan Dan Bahkan Untuk Kritis Ya Kalau Dia Sudah Masuk Kesana Ya Seperti Orang Hafalan Ngomongnya Juga Islam Itu Ajaran Paling Semburna Ketemu Apologet Ya Habis Dibalbal Dia Karena Pasti Dipintain Bukti Kan Begitu Nah Iya Betul Tapi Malah Ibu Kalau Kita Lihat Rata Rata Yang Mengaku Mualak Bukan Hanya Di Indonesia Itu Di Eropa Arab Bahkan Di Maroko Oman Dan Iran Itu Mereka Mengatakan Mualak Tapi Rata Rata Mereka Bukan Benar Benar Mualak Ada Yang Betul Islam Tapi Mengaku Mualak Itu Banyak Banyak Sekali Tapi Bukan Saya Mengatakan Tidak Ada Memang Ada Itu Kita Ngakui Memang Ada Tapi Kebanyakan Ya Sebenarnya Sebenarnya Tak kira Demis Suwak Nasi Dan Kehidupan Kebanyakan Banyak Pak Orang Memilih Jalan Yang Buruk Walaupun Dia Tahu Benar Dia Memilih Jalan Yang Belok Walaupun Tahu Yang Lurus Banyak Banyak Orang Mencari Pesugihan Mencari Kekayaan Secara Instan Walaupun Dia Tahu Bahwa Itu Salah Dan Dosa Jadi Kita Tidak Heran Kenapa Orang Keluar Dari Agama Yang Dia Sudah Mengerti Bahwa Kebenaran Ada Di Dalam Sini Tetapi Seperti Apa Yang Dia Katakan Tadi Muala Mengatakan Bahwa Di Dalam Islam Itu Adalah Agama Fitrah Orang Mencari Kebenaran Dan Kebenaran Di Sini Nah Kita Cari Kemuktian Apakah Betul Muhammad Sendir Juga Mengatakan Akulah Kebenaran Kalau Tidak Berarti Dia Seperti Kita Karena Tidak Ada Satupun Manusia Yang Benar Tetapi Yesus Bisa Berkata Akulah Kebenaran Artinya Kita Orang Yang Dikasih Akal Sehat Harus Pekak Dan Berpikir Siapakah Dia Kan Begitu Nah Kemudian Kalau Kita Ingin Tahu Siapakah Dia Maka Carilah Tahu Di Dalam Kitab Ini Juga Jangan Malah Kitab Seberang Ya Enggak Itu Logikanya Seperti Itu Ya Kan Kalau Dia Mengatakan Ternyata Yang Menuhankan Satu Allah Itu Hanya Di Dalam Islam Kita Buktikan Kalau Berani Kita Buktikan Ya Kan Fakta Fakta Yang Menyebutkan Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Itu Dimana Dan Penjabarannya Serta Pengakuannya Tuhan Itu Sendiri Ya Terus Cari Bukti Saudara Ya Kalau Di dalam Kitab Itu Selalu Mengatakan Akulah Aku Aku Akulah Aku Kan Gitu Kan Coba Kalau dalam Quran Bicaranya Bicaranya Kami 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 Menciptakan Ada Berapa Penciptanya Ya Kan Sekalinya Ngomong Ketuhanan Yang Maha Esa Dialah Yang Maha Esa Siapa Yang Ngomong Apakah Allah Yang Mengaku Dirinya Yang Maha Esa Sekalinya Ngomong Aku Aku Bersumpah Demi Tuhan Yang Memiliki Timur Dan Barat Gimana Tuhan Kok Bersumpah Demi Tuhan Allah Bersumpah Demi Tuhan Ya Kan Nah Ini Perlu Dipertanyakan Nah Kenapa Sampai Hari Ini Mereka Masih Merem Karena Sudah Terlanjur Enak Sudah Mengalami Zona Yang Aman Menjadi Mayoritas Ya Kan Gak Pernah Di Persekusi Ketika Dia Ibadah Ya Kan Gak Pernah Dipersulit Ketika Bangun Gereja Gak Pernah Di Permasalahkan Dia Mau Tembayang Berapa Puluh Kali Dalam Sehari Ya Kan Di Sona Aman Dia Menjadi Mayoritas Enak Kamu Mau Dagang Dimanapun Gak Bakalan Dicipri Cibir Eh Itu Jangan Belanja Di Orang Kapir Itu Haram Itu Apa Namanya Najis Nah Itu Itu Apa Namanya Gak Ada Kalau Di Dalam Kekrisna Tapi Kalau Kalian Jadi Mayoritas Enak Gak Ada Yang Nujuk Nujuk Seperti Itu Ngajarin Jilat Gak Ada Begitulah Ya Kira-kira Seperti Itu Oke Makasih Pak Haji Isha Kita Sapa dulu Yang naik Selamat Malam Pak Kain Namus Dan Selamat Malam Mbah Jambrong 20 Malam Selamat Malam Selamat Malam Pak Kain Namus Kain Namus Muslim Apa Kristen Kristen Oh Haleluya Ya Haleluya Kita Ke Bah Jambrong Selamat Malam Selamat Malam Bah Jambrong Salon Suaranya Gak Jelas Selamat Malam Oh Selamat Malam Halo Halo Udah Jelas Sekarang Gimana Gimana Pak Jambrong Udah Jelas Sekarang Oh Iya Oke Udah Jelas Udah Jelas Saya pikir Tadi Dari Mana Begitu Ya Suaranya Seperti Jauh Dan Mengerikan Gitu Ya Mbak Jambrong Itu Dari Mana Dari Gua Atau Eh Dari Gua Musrim Atau Dari Krisan Ini Nah Itu Dia Semalam Malam Buntung Penang Atau 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 Insya Allah Insya Allah Udah lama Ini Gak ketemu Gimana Sini Aduh Iya Pantesan Sekarang Jadi Masa Lu Pasit Bapak Perlu Saya Rukiah Ini Ya Boleh Boleh Saya mau Bacain Surah Jokrik Ayat Satu Lagi Suasana Lagi Panas Masa Panas Oke Siap Butuh Asa Udah Ke Terakanya Ini Aja RT 6 Ber AC Kalau Di Soto Oke Oke Saya Nyari Muslim Oh Nyari Muslim Oke Silahkan Silahkan Saya Dengerin Lagi Pak Kain Amus Dulu Ya Oke Pak Kain Amus Silahkan Iya Suara Saya Dengar Bu Jelas Jelas Iya Kalau Menurut Saya Tanggapannya Tentang Video Itu Memang Sudah Dari Saya Duga Ini Dari Kecil Memang Sudah Didoktrin Begit Kan Rasanya Agamanya Paling Benar Sehingga Ada Yang Main Petasan Di Gereja Kan Ya Karena Itu Gitu Terlalu Gimana Ya Menganggap Semua Orang Yang Di Luar Mereka Itu Kafir Gitu Padahal Kalau Ajaran Tuhan Yesus Bilang Itu Kan Gak Boleh Bilang Orang Kapir Nah Ini Sudah Perbedaan Yang Mendasar Mencolok Gitu Kalau Di Kekristianan Gak Boleh Bilang Orang Kafir Gitu Sementara Di Seberang Itu Dengan Gampangnya Beda Sedikit Dibilang Kafir Walaupun Masih Satu Agama Tapi Beda Pemikiran Saja Kan Misalnya Ya Tentang Yang Beginilah Beginilah Contoh Presiden Kita Kan Katanya Abib Rizik Katanya Presiden Kita Too good Kafir Padahal Sesama Kan Kan Itu Saya rasa Gitu Jadi Banyak Gitu Yang Ibaratnya Cuma Slogan Aja Gitu Cuma Kata Kata Gitu Kan Katanya Mereka Agama Damai Gitu Sedangkan Mereka Aja Sesamanya Masih Saling Mengkapirkan Itu Yang Aneh Gitu Dan Klaim 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 Yang Yang Paling Gak Masuk Akal Kan Semua Nabi Beragama Islam Ini Yang Paling Gak Masuk Akal Menurut Saya Karena Waktu Mr. M Atau Bang Jago Itu Lahirnya Pada Abad Ke Enam Setelah Masehi Sedangkan Nabi-Nabi Terdahulu Sudahlah Peribuan Tahun Sudah ada Sebelum Masehi Kalau dipikir-pikir Gitu Belum lagi Dari Ajaran Sudah Beda Jadi Jadi Itu Klaim Yang Klaim Apa Klaim Klaim Sepihah Aja Gitu Kan Dan Satu Lagi Katanya Apa Yang Yang Mereka Itu Bilang Sering Itu Kan Kalau Apa Namanya Yang Sering Dibilang Kapir Apa Semua Nabi Agama Islam Satu Lagi Hanya Apa Hanya Mereka Yang Apa Yang Deridoi Kan Kan Itu Kan Agamanya Deridoi Gitu Kan Nah Ini Kalau Menurut Kekristian Itu Kristen Itu Bukan Agama Gitu Kan Kristen Itu Pengikut Kristus Gitu Kalau Masalah Agama Kan Itu Ibarat Apa Seperti Gimana Kalau Saya Bilang Seperti Ya Itu Berusan Dengan Negara Gitu Contoh Saja Yahudi Agama Itu Jebak Batman Iya Itu Kayak Ibarat Itu Berusan Dengan Negara Gitu Kan Identitas Gitu Sedangkan Yahudi Saja Yahudi Bukan Agama Yahudi Itu Kan Dari Kata Yehuda Gitu Dari Salah Satu Suku Gitu Jadi Konsep Tuhan Menurunkan Agama Ini Gak Ada Di Dalam Yahudi Baik Baik Pun kristen Jadi Salah Besar Ini Kalau Dibilang Satu Jalur Sudah Salah Gitu Mana Ada Tuhan Israel Menurunkan Agama Ya Lebih Lebih Parahnya Lagi Mereka Bilang Begini Pak Orang Krisen Itu Agama Apa Yesus Gak Kenal Namanya Agama Kristen Ya Memang Enggak Bu Kan Arti Kristen Bergi Kristus Mereka Gak Ngerti Kristen Itu Asal Kata Dari Mana Dan Yang Yang Bawa Agama Yesus Gak Pernah Datang Ujuk Bawa Saya Bawa Agama Kristen Enggak Pernah Begitu Dia Bawa Tuhan Israel Gak Pernah Menurunkan Agama Yahudi Itu Kan Dari Kata Yehuda Dari Salah Satu Suku Diambil Kata Yehuda Jeus Jadi Gak Ada Konsepnya Menurunkan Agama Kalau Perjanjian Iya Kalau Tuhan Melakukan Perjanjian Dari Zaman Abraham Sudah Melakukan Perjanjian Sunat Tentang Sunat Lagi Mereka Kan Mengklaim Katanya Ajarannya Sama Mila Ibrahim Katanya Sedangkan Ayatnya Mereka Gak ada Satupun Tentang Sunat Gitu Kan Nenek Bingung Juga Dari Mana Apalagi Nanti Kalau Diperhadapkan Di Akhir Kiamat Nanti Semuanya Berkulup Lagi Semuanya Klaim Mereka Begini Klaim Mereka Penyempurna Apa Yang Disempurnakan Kata Sunat Saja Gak Ada Jadi Katanya Menuruti Mila Ibrahim Apa Yang Mau Diturutin Gitu Kalau Ngikutin Mila Ibrahim Sunat Pake Kampak Jangan Cuman Jubahnya Doang Yang Dikutin Iya Jadi Gini Klaim Klaim Saja Bawasanya Mereka Menuruti Mila Ibrahim Kitabnya Sempurna Mana Ada Yang Sempurna Menurut Saya Sedangkan Kata Sunat Tak Ada Dan Mereka Pun Gak Tahu Itu Perjanjian Apa Tuhan Melakukan Perjanjian Kepada Abraham Itu Gimana Gitu Kan Itu Itu Kan Harus Keturunan Langsung Dari Abraham Bukan Saya Enak Hati Mau Sunat Contoh Orang Kristen Di Israel Wajib Sunat Tapi Kalau Orang Kristen Yang Di Luar Israel Enggak Sunat Itu Memang Perjanjian Untuk Keturunannya Abraham Kalau Mereka Mau Sunat Aneh Kalau Saya Rasa Itu 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 Yang Dibah Sunat Padahal Kitabnya Tidak ada Satupun Sunat Jadi Ya Itulah Kalau Kalau Saya Katakan Sunat Orang Dayak Itu Sebenarnya Itu Bersunat Pak Jadi Iya Itu Pak Itu Kan Adat Itu Termasuk Adat Ibaratnya Dulu Pun Orang Batak Dulu Batak Dulu Pun Bersunat Dulu Sekarang Enggak Dulu Itu Waktu Masih Agamanya Parmalim Kalau Enggak Salah Itu Sunat Dan Bahkan Melakukan Ibadah Sabtu Lagi Iya Kayak Sahabat Gitu Makanya Ada Yang Bilang Dulu Agama Parmalim Itu Apa Orang Batak Itu Keturunannya Apa Orang Israel Katanya Gitu Kalau Saya Si Ya Pertaya Gak Percaya Gitu Tapi Walaupun Dibilang Iya Saya Pun Gak Gak Bangka Karena Saya Ini Orang Kristen Gitu Kan Saya Lebih Bangka Disebut Apa Orang Kristen Daripada Ngaku Jadi Keturunan Orang Israel Gitu Pak Nah Itu Jadi Udah Desalah Kapral Itu Kalau Mengaku Ibarat Mereka Itu Lebih Kristen Daripada Orang Kristen Lebih Yahudi Daripada Orang Yahudi Nah Itu Sudah Sudah Anih Kalau Kalau Orang Itu Mengaku Seperti Itu Ya Itu Buk 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 Ketika Orang Nasrani Itu Berdoa Pada Tuhan Jadi Disitu Kalau Kita Melihat Ayat Itu Berarti Mereka Berdoa Kepada Tuhannya Mereka Itu Berarti Mereka Tidak Sama Dengan Tuhan Mereka Yang Mereka Percayakan Dalam Islam Jadi Disitu Saja Kita Boleh Tahu Bahwa Tuhan Yang Disembah Oleh Israel Katanya Nasrani Orang Kristian Ya Itu Disitu Menyatakan Sebuah Fakta Bahwa Tuhan Yang Mereka Orang Israel Yang Orang Kristian Kenali Itu Dengan Tuhan Mereka Allah Itu Tidak Sama Jadi Disitu Kita Boleh Melihat Ya Kalau Mereka Mengatakan Sama Itu Hak Mereka Lah Beritanya Lu Gitu Kalau Kita Melihat Ya Lanjut Mungkin Ada Yang Mau Respon Tentang Klaim Penyempurna Bukan Islam Adalah Agama Yang Fitrah Orang Mencari Kebenaran Dan Tidak Ada Pertentangan Di Dalamnya Tidak Ada Pertentangan Di Sana Dan Semuanya Jawabnya Nah Kira-kira Apalagi Tadi Wanita Kalau Kita Mengatakan Soal Poligami Aja Kalau Kita Mau Tanyakan Dia Soal Poligami Aja Dia Belum 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 Apa Itu Setakat Poligami Aja Cukup Sudah Kepojok Juga Mana Ada Wanita Di Dalam Dunia Ini Tidak Menolak Hal Yang Bagi Mereka Sangat Bagi Saya Itu Ya Bagi Wanita Saya Bagi Laki-laki Aja Agak Miris Melihatnya Ya Begitu Ya Teman-teman Saya Pengen Menanggapi Dari Kesaksiannya Si Karissa Tadi Ya Dalam Hadis Ini Mengatakan Begini Rasulullah Bersabda Sesungguhnya Allah Membaca Surat Yasin Seribu Tahun Sebelum Menciptakan Langit Dan Bumi Ketika Para Malaikat Mendengar Al-Quran Mereka Berkata Beruntunglah Umat Yang Diturunkan Surat Itu Padanya Ya Beruntunglah Rongga Yang Mengandung Surat Itu Dan Beruntunglah Lidah Yang Berbicara Dengan Surat Itu Pertanyaannya Apakah Apakah Yang Sudah Membaca Surat Toha Dan Surat Yasin Sudah Memakai Logat Bahasa Arab Dan Berbahasa Arab Pula Kurannya Mikir Sejenak Mikir Sejenak Ya Kalau Seandainya Dia sudah Arab Kenapa Kok Kesaksian Dan Juga Para Nabi Muncul Duluan Di Bangsa Israel Dengan Bahasa Yang Bukan Bahasa Arab Ada Muncul Enggak Pikiran Kalian Akal Sehat Kalian Untuk Berfikir Yuk Saya Bantu Untuk Berfikir Ya Bu Kalau Kita Melihat Adis Ini kan Allah Sudah Membacanya Seribu Tahun Sebelum Langit Dan Bumi Dan Kita Melihat Semua Ya Pak Maaf Ya Ketawa Jangan Ketawa Nanti Mereka Nanti Marah Kalau Diketawain Saya Tuhan Ketawa Jadi Saya Tidak Mau Ketawa Jadi Kita Kalau Melihat Data Yang Disampaikan Oleh PHD Munil Sing Sing Yang Yang PSD Islam Yang Baru-baru Ini Agak Agak Bira Juga Video Beliau Yang Mengatakan Bahwa Al-Quran Itu Diedit Tahun 1924 Jadi Masihkah Kita Mengatakan Sama Apa Yang Dibacakan Tuhan Mereka Dengan Yang Sudah Di Itu Jadi Pertanyaan Simple Dunia Ini Sangat Luas Untuk Mendapatkan Informasi Yang Sahih Dan Benar Yang 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 Ini Di Besek Ada Yang Namanya Empu Bajil Tapi Sepertinya Tidak Bisa Karena Itu Enggak Ada Koneksi Mungkin Keluar Dulu Coba Cari Sinyal Yang Benar Apa Wifi Nya Mungkin Lagi Gangguan Atau Bagaimana Nanti Coba Masuk Lagi Karena Memang Gak Bisa Dari Tadi Mau Ganti Nama Pun Gak Bisa Ya Karena Memang Lagi Gak 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 Bisa Dinaikin Ya Oke Nah Ya teman-teman Saya berharap Ada Teman Mualaf Yang Teman Mualaf Yang Bisa Masuk Kesini Untuk Meluruskan Pandangan Untuk Bertanggung Jawab Meluruskan Pandangan Pandangan Seorang Yang Berkesaksian Sebagai Mualaf Tadi Mengenai Tentang Klaimnya Yang Begitu Sempurna Ya Gimana Gak Sempurna Islam Itu Ajaran Paling Sempurna Ya Sudah Gitu Pedomannya Itu Yang Kita Butuhkan Semuanya Ada Disitu Secara Detail Dia bilang Gitu Kan Dan Islam Itu Adalah Agama Yang Fitrah Orang Mencari Kebenaran Itu Tidak Ada Pertentangan Di Jalamnya Itu Semuanya Terjawab Terus Lalu Kemudian Ternyata Islam Itu Agamanya Para Nabi Nah Coba Minta Tolong Mu'alab Apakah Betul Yang Kalian Imani Seperti Ini Kalau Memang Betul Anda Saya Kasih Kesempatan Untuk Berdakwah Menunjukkan Data Data Siapa Siapa Tahu Yang Mendengar Bisa Mu'alab Sekaligus Ya Karena Dikasih Data Kalau Tidak Dikasih Data Ya Orang Akan Berpikir Lo Ngedongeng Apa Bagaimana Kan Begitu Nanti Penonton Akan Menilai Saudara Jadi Ketika Bicara Itu Harus Ada Data Yang Tertulis Ya Harus Ada Data Yang Tertulis Nah Seperti Halnya Tadi Tadi Isah Sudah Menerima Nuburah Apalagi Mu'al Nah Makanya Sekarang Pak Isah Coba Bayangkan Ini Rasulullah Bersadal Sesungguhnya Allah Membaca Surat Toha Dan Surat Yasin Seribu Tahun Sebelum Menciptakan Langit Dan Bumi Ya Itu Sudah Menciptakan Surat Yasin Dan Surat Toha Seribu Tahun Sebelum Cintakan Langit Dan Bumi Ketika Para Mereka Mendengar Al-Quran Mereka Berkata Beruntunglah Umat Yang Diturunkan Surat Itu Padanya Beruntunglah Rongga Yang Mengandung Surat Itu Dan Beruntunglah Lidah Yang Berbicara Dengan Surat Itu Ya Kemudian Quran Bicaranya Begini Bentar Beruntung Beruntung Beruntunglah Muslim Hidup Yang Terima Terima udah bingung sudah beriman jangan bingung pak jangan nah tadi kan dia mengklaim begini kan saya mau nanya kinamu sini kinamu iya ya kalau kira-kira sayur itu dapat ditimbangkan kalau dosa itu kira-kira gimana ya ditimbang ya nggak bisa pak ya gimana itu kan dosa itu kan ibarat roh gitu mana bisa roh ditimbang gitu asa kelakuan baik sama dosa itu bisa ditimbang gitu emangnya pakai satuan apa dia? kilogram kah? kan nggak ada satuan oke ya sebentar kita tanggapi dulu mengenai tentang klaim-klaimnya tadi yang mengatakan bahwa ternyata Islam itu adalah agamanya para nabi nah dia akan mencari para nabinya tentu di kitab kita ya kan nah kitab kita berkata bahwa Tuhannya para nabi adalah Tuhan Juru Selamat ya kan tetapi ketika sudah datangnya Muhammad itu sudah nggak ada lagi Tuhan Juru Selamat karena yang mereka sembah itu bukan Allah Juru Selamat ya yang biasanya suka apa Pak Yesaya biasanya Allahnya mereka suka apa ngapain? bukan Juru Selamat tapi ngapain? suka melaknat terus ya melaknatin agama orang ya ya melaknatin agama orang ya nah seharusnya kalau dia mualap yang cerdas membuat di budaya betul jadi seharusnya kalau dia adalah mualap yang cerdas kalau dia merasa dulunya sebagai orang yang menganut kitab ini yang kita baca sekarang ini ya kan nah ketika dia sudah masuk di agama barunya dia harus mencari tahu dulu ya kan apa betul kitab yang saya anutin adalah kitabnya para nabi kalau cuma hanya klaim tentang keisaan kita bisa bal-bal ya kan dengan kitab kita dengan kitabnya dia ya kan harusnya dia berpikir untuk benar-benar kritis apa iya keputusan saya untuk malam ini adalah benar lalu tolak ukur untuk saya bisa mengatakan saya benar dari mana kan begitu harusnya nah jika tidak seperti itu ya sami nawato ya podohai sama aja dodol namanya kalau kita melihat ayat ini kan di Yesaya ini kan ya itu jelas juga mengatakan bahwa Tuhan itu akan menjadi manusia kalau kita melihat ayat di dalam ayat 12 akulah yang memberitahukan menyelamatkan dan mengabalkan dan bukannya Allah asing yang ada di antara kamu kabulah sasi-sasiku demikianlah timan Tuhan dan akulah Allah ini ayat andalan saya nih Pak ini ayat andalan saya ayat favorit saya disini nih kenapa saya punya ayat favorit disini kamu sasihkan aku sasiku itu manusia menyasihkan dia ketika dia naik ke langit itu kan dan perkara apa yang dia lakukan itu ya ini tentang Tuhan Yesus juga jadi gini jelas kenapa ini saya katakan di Yesaya apa namanya Yesaya 43 ayat 11 ini ini sebagai ayat favorit saya pertama saya akan paparkan ini pertama di ayat 11 nya adalah pernyataan Tuhan itu sendiri sebagai juru selamat ya kan lalu di ayat 12 nya ini menceritakan mengenai tentang kedatangannya ke dunia dengan memberitahukan dengan menyelamatkan dan juga mengabarkan dan dengan tegasnya juga mengatakan bukan Allah asing artinya bukan sesembahan yang asing di luar bangsa Israel ya lalu kemudian dia bicara tentang kamu lah saksisasiku dia bicara kamu lah saksisasiku adalah nabi yang dipilihnya dari bangsa Israel demikianlah firman Tuhan dan akulah Allah Elohim karena apa ini ada gurupnya besar ya sebelumnya bisa bedain ya Elohim nah ini kan sesembahan ya beda ditujukan kepada siapa ini ditujukan kepada sesembahan tetapi akulah Elohim sesembahan yang sesungguhnya ya Tuhan yang sesungguhnya begitu nah ini ayat favorit saya dan ketika ada orang yang berbicara mengenai tentang nabi-nabi lalu berbeda dengan cerita yang sudah ada yang pernah disaksikan oleh para nabi ya ya saya semakin berpikir ini kesamaannya dimana sesembahannya kan begitu ya kan lalu kedua klaim-klaimnya itu semuanya akan dimuntahkan semua dari Alkitab karena berbeda ya apalagi klaim-klaim mengenai tentang agama yang paling menyempurnakan mengenai tentang daging haram tentang sunat ya itu semuanya terhempas dengan sendirinya amin itulah itulah yang saya katakan ini ada ayat favorit saya yang buat mereka sendiri ya orang di sini bilang ini Tuhan sudah memilih bangsa Israel untuk saksinya ini ayat 43 ini ini kamu inilah saksi-saksiku dan perikopnya yang kita baca itu sudah jelas bahwa Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya itu perikopnya ya judul perikopnya itu sudah jelas sangat jelas bahwa Tuhan itu memilih bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya makanya para nabi menceritakan banyak hal yang justru berlawanan dengan para nabi yang diklaim umat Islam ya seperti itu oke lanjut silahkan kalau turunkan ke ke bawah bu boleh di ayat 13 dan menjelas lagi ya kita baca ya juga seterusnya aku tetap dia kan aku itu dan dia dia itu berbicara berbicara tentang Yesus dan aku itu aku di dalam dia masuk ya akulah dia kata Tuhan Yesus akulah dia ya ego Ego Emi akulah dia ya oh ini ada yang bilang Kristen sok tahu Kristen sok tahu apa Samson parkir kamu masuk aja ke sini ya jangan saya kasih link masuk ya kamu luruskan dan kamu bantu untuk membuktikan klaim-klaim mu'alap tadi ya dari tadi soalnya nunggu muslim soalnya tapi kalau Samson bisa masuk juga saya juga pengen juga mau lihat dia kalau memang ini saya suruh masuk dia gak apa-apa Islam masuk tapi yang terutama saya sebenarnya pengennya itu orangnya mu'alap tapi kalau dia gak mu'alap yang penting Islam dia akan bantu meluruskan kesaksian karissa tadi gak apa-apa tapi kalau kita lihat di ayat 14 ini jelas lagi bu penebusmu Tuhan itu datang menebus Rusia penebusmu jelas bukan ala Israel bukan ala Mekah ya bukan ala Indonesia juga sedangkan Muhammad entar kita lihat Muhammad dulu ya Muhammad diutus hanya untuk apa diperintahkan oleh siapa entar anamel 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 serat berapa ya lupa saya 90 di atas lagi bentar lagi di atas tadi ada di atas ini ya nih naman ayat 91 nah ini kan berlawanan aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan Negeri Mekah ya bagaimana dia bisa mengklaim bahwa ajaran Islam adalah ajarannya para nabi beginilah firman Tuhan penebusku yang lemah kudus ala Israel bukan ala Mekah yang satu Mekah yang satu Israel yaudah beda yaudah beda masa Tuhan mengingkari perkataannya sendirinya kan ala Israel memilih bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya jadi setiap kejadian peristiwa saksinya siapa saksinya ya nabi Israel bukan nabi Arab nah kemudian logikanya mempercayai keterianya orang Arab kan lucu iya kan logikanya biar gak teman-teman menginggai perkataannya memang udah gak gak masuk akal bu orang sudah beda satu Israel satu lagi Mekah sudah beda ibarat Indonesia Indonesia sama Mali betul yang jadi masalah yang jadi masalah mereka mengklaim menyempurnakan kitab Taurat dan Injil membenarkan kitab Taurat dan Injil dibenarkan tapi kitabnya hilang gak ada harusnya sepaket dong ya kan kayak misalnya ada Taurat ada Injil kalau kitab itu benar-benar berkaitan dan tidak ada udang dibalik bakwan seharusnya itu ya memang masih bersatu kitab Taurat dulu ya kan ketika Injil itu datang ya berkait jadi bisa dikoreksi misalkan begini bicara tentang Sang Mesias dalam kitab perjanjian lama itu kan tertulis tentang dinubuatkan tentang Mesias itu sendiri lalu kemudian dalam perjanjian baru itu bicara tentang kedatangannya nah kedatangannya ini harus dicari referensinya dari kitab sebelumnya jangan justru mengklaim kitab penyempurna tetapi yang kitab yang disempurnakan itu dituduh lenyap itu kalau kita lagi main apa kayak anak-anak itu itu namanya kita disebut apa orang jujur apa orang curang saya ada peribuasa baru ini bu oleh kerana ibu mengatakan ada udang di sebalik bakwan ada Tuhan di balik batu gitu ada udang di balik batu ya eh ada Tuhan di balik batu iya betul gitu bu oh iya oh iya betul betul kasih saya kasih saya menengahnya tadi iya ada bakwan di balik eh ada udang di balik bakwan ada Tuhan di balik batu iya jadi yang disembah batunya apa Tuhannya dua-duanya bu dua-duanya oh dua-duanya oh yaudah deh kita ini aja deh ketawa aja ya nah ini akulah Tuhan yang maha kudus alamu rajamu yang menciptakan Israel kenapa dia bicara rajamu karena dia harus memerintah nanti ya di dalam surga dia harus memerintah akhirnya menjadi raja raja di atas segala raja karena segala kesudahan manusia akan berakhir dalam kematian yang kekal atau kehidupan yang kekal nah ketika dalam kehidupan yang kekal dia akan memiliki raja di atas segala raja itu raja di atas segala raja siapa? Yesus Kristus lah dia yang berkuasa di dunia dan akhirat kok kalau misalnya dia bicara katanya yang berkuasa kok dia malah dibunuh sama Romawi dia gak ngerti ceritanya sih nah kita orang Kristus kenapa kuat imannya kita ngerti ceritanya ya kan orang dia gak mati selamanya kok lagi pula orang Kristen juga paham Yesus itu sudah datang ke dunia sudah ribuan tahun yang lalu sekarang bukan manusia lagi kalau orang masih terjebak bahwa Yesus masih manusia ya itu kamu masih belum move on di masa lalu dia bukan manusia lagi di zaman sekarang ini hello kalau bicara tentang kalau bicara tentang Bapak Putra dan Roh Kudus itu adalah bicara tentang karyanya dia harus datang ke dunia menjadi manusia menjadi anak Allah menjadi anak manusia menjadi Mesias menjadi manusia Firman yang menjadi manusia itu disebut anak tapi kalau Bapak itu bicara tentang otoritas yang yang maha tinggi itu otoritas keilahiannya makanya Yesus mengatakan tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapak itu bicara tentang keilahiannya karena ketika dia berbicara itu dia menjadi manusia ketika dia masih menjadi manusia ya tapi setelah dia kembali kepada kodrat ilahinya dia menyertai manusia sampai akhir zaman dan dia yang terkemuka di dunia dan akhirat dan dia yang berkuasa di langit dan di bumi makanya ketika orang yang menghina Yesus kita orang orang krisis tidak mesti panik tidak mesti harus tangan manusia yang harus membela Tuhan kita menghalalkan darah sesama kita tidak karena dia punya kuasa kamu tidak dihukum sekarang ya kamu akan dihukum nanti kita orang percaya begitu loh ya tidak teman-teman betul tidak iya kalau ibu punya majikan ibu punya majikan tapi majikan itu teman dengan majikan itu pasti teman kan tapi kalau punya majikan sok megahkan diri tinggi hati pasti agak gerem melihatnya begitu juga dengan Tuhan saya bersyukur punya Tuhan yang sangat merendahkan diri walaupun dia mempunyai otoritas yang mahasiswa disitu kita melihat Tuhan itu mengatakan bukan hanya katanya dia mengasih penyayang saat dia mempunyai otoritas yang tertinggi malah dia merendahkan diri itu itu adalah salah satu bukti bahwa hati itu adalah maha pengasih dan penyayang dan dia tidak memandang guru dan merendahkan diri bukan berarti dia menjadi manusia itu gedah dan jorok dan seperti hamba bukan dalam pandangan manusia begitu tapi di dalam pandangan Tuhan dia merendahkan diri itu menyatakan dia benar-benar mengasih penyayang karena kasihnya kepada dunia luar biasa betul jadi kalau ada Tuhan mengatakan dia rendah ketika jadi manusia ya itu Tuhannya sombong kali barangkali kan Allahnya sesungguhnya aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia melainkan dia beribadah kepadaku dia pengennya cuma kalau Tuhan yang sombong itu kita tahu kan sifat sombong itu apakah ya kita tahu saja tidak usah jauh-jauh jadi kayak gini ya Pak kalau kita memandang Tuhan itu seperti orang tua kayak ibarat Bapak melihat anaknya salah pun tetap juga dibela ya kan sampai kalau kalau itu karena inget dia seorangnya berhenti-berhenti Pak kemasukan jin kali dia melihat ini nih kita kita baca di firman dengan berbagai kita baca di kitab wahyu kayak seperti suaranya hilang-hilangan Pak suaranya hilang-hilang Pak kainamus ya seperti namus lah jadi orang itu kerja sama ditanya mudah-mudahan ini Pak kainamus ya lupa kainamus saya kasih data tadi Bapak bilang tadi Bapak bilang kan namanya seorang Bapak itu kalau mengasihi anaknya itu ya kalau dia salah ya pasti akan ditegor gitu ya inilah inilah kasih sayang Yesus kepada manusia ini bentuknya dalam kitab wahyu ya wahyu 3 ayat 19 barang siapa kukasihi ia kutegor dan kuhajar sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah ya amin jadi kalau kita anaknya yang dikasihinya kalau kita berbuat salah jangan dimalah dieluk-elukan nah Pak Pak ya saya tahu kan kalau kalau Nabi yang di sebelah itu bagaimana Pak walaupun salah Pak harus diistimewakan kan Pak ya harus masyum masyum iya kan jadi Nabi yang Nabi Arab itu kan kepengennya kan apa yang di ini ya semuanya turun ayat lalu kemudian dia lebih istimewa daripada umatnya sendiri kan begitu kan nah ini kan kebalikan sekali dengan Nabi-Nabi yang ada di bangsa Israel nah makanya kalau si siapa tadi itu yang kesaksian ini bahaya ini kalau kita mintain bukti kita tunjukkan datanya itu bahaya nanti dia akan kagetkan kesedihan 2 Timotius 4 nanti 18 ya nanti itu tentang apa itu iya itu juga kata-kata puluh iman Tuhan itu bahagian gue juga oke oke berapa 2 Timotius 4 ayat 18 ayat 18 ayat 12 ya ayat 18 18 18 ya silahkan baca dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaannya di syurga baginya lah kemuliaan selamanya selamanya amin itu jadi Tuhan kita itu melepaskan daripada orang yang jahat bu bukan makin jahat gitu kalau kalau misalnya surat al-azab 51 kan nabi yang sudah disisikan dicerai boleh digauli kayak gini bagaimana itu terus apa namanya nabinya istri-istrinya itu gak boleh nikah lagi walaupun dia meninggal tapi kalau dia bisa menikahi janda nah betul tidak kayak gitu rasu polus aja dihiningin nah ini kata-kata rasu polus sini lagi wah melepaskan mengajak orang lepas daripada kejahatan nah itu maksudnya jadi berbedaan nah ini sebenarnya saya pengen tanggap itu agak sedikit ingin teman-teman yang disana itu agak sedikit berpikir dan buka mata hati jangan cuma hanya bisa klaim 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 doang gitu ya cuma hanya apa katanya Islam itu adalah ajaran paling sempurna dan perdoman yang kita butuhkan itu selalu ada semuanya terjawab disitu detail gitu ya Islam itu agama fitrah orang yang mencari kebenaran tidak ada pokoknya semua ada disitu dan tidak ada pertentangan katanya gitu kan ya kalau misalnya cuma hanya klaim-klaim begitu doang kita juga bisa ya kan ajaran yang paling benar hanya dalam Yesus yang lain di neraka semuanya kita juga bisa ya walaupun kita juga tahu kebenaran bukan berarti kebenaran itu yang kita miliki untuk menghakimi orang lain misalkan di dalam kitab juga ada kata-kata kafir ya kan dan kata-kata kafir itu bukan diperuntukkan untuk menghakimi orang yang tidak sekeyakinan dengan kita contoh dalam pembahasan contoh dalam pemahaman orang Yahudi disebutnya goyim goyim adalah orang-orang yang di luar Yahudi yaitu goyim tapi mereka tidak menggunakan kata-kata goyim untuk menghakimi orang lain walaupun Tuhan memberitahukan bahwa orang-orang di luar Yahudi namanya goyim kan begitu gitu loh maksudnya kekrisenan ada kepastian orang yang di luar krisis bakalan bakalan semuanya masuk neraka tapi kan ayat-ayat itu tidak diperuntukkan untuk menghakimi orang lain tiap hari buat ngolok-ngolok dasar lo mengikut si ini lo pantes gak kira-kira seperti itu nah kalau mereka kan bebas ngatain kita bu Patimah kira-kira begini bu Patimah bu ada bukan orang Jawa gitu jadi orang Jawa semua itu dikatakan kapin jadi marah gak kalau orang Jawa itu marah lo itu itu masa jadi itu jadi golongan kekaumbu namanya apa namanya misalkan Bapak hidungnya pesek walaupun pesek itu ciptaan Tuhan terus kita katakan dasar pesek kita menghina siapa menghina ciptaannya yang menciptakan begitu juga dengan sebutan sebutan yang gak pantas gak usah disebutkan karena itu akan menghakimi sesama kita seolah dirimu adalah orang yang benar nah kalau setiap orang yang merasa dirinya benar akhirnya dia lupa yang pada akhirnya ketika dia mati dia akan mengalami menerima bukan hanya menerima mengalami di alam yang baru di suasana yang baru nah ini sedikit saya akan ceritakan mengenai tentang ketaksian saya yang saya dulu pernah ceritakan sedikit saya mendapatkan pelihatan habis doa itu saya diperhadapkan dengan dunia lain lalu saya melihat orang-orang yang digebuk yang digebukin maaf ya orangnya pakai pocong dipocong begitu itu digebukin sampai remuk tapi gak keluar darah habis itu diseret dalam penghakiman yang berbeda ya saya waktu itu saya gak ngerti ini maksudnya apa Tuhan menunjukkan itu ya kan nah saya berpikir kembali ke agama saya yang semula agama yang saya semula itu ada yang namanya kepercayaan bahwa orang yang sudah mati nanti akan masuk ke alam barjah dan disitu setiap orang akan diintrogasi oleh malekatnya kita percaya kepercaya kepada siapa dan percaya kitab apa ya kan sedasar iman kita apa gitu ya kemudian ketika kita salah jawab ya digebukin saya berpikir oh iya mereka seperti itu tetapi orang-orang yang percaya tidak mengalami hal itu tetapi mereka ditempatkan di dunia orang mati sampai nanti masuk dalam dunia penghakiman sampai masuk ke penghakiman begitu ya itu mengerikan sekali sampai saya menangis yang luar biasa karena mengerikan karena keluarga saya semuanya disitu saya katakan Tuhan saya gak mau selamat sendiri saya rindu untuk keluarga saya semuanya selamat mereka menjadi orang percaya sampai saya nangis saya waktu itu jadi saya nangisnya itu waktu itu nangisnya bukan cuman dalam keadaan itu saya sudah selesai masih sesenggukan saya masih sesenggukan saya masih sesenggukan nangisnya karena begitu sedih saya nah ada detailnya waktu itu saya pernah ceritakan kesaksian saya ini nah saya butuh waktu yang lama untuk saya berpikir ini maksudnya apa karena apa kita gak mesti apa kita mengatakan ujilah setiap roh jadi setiap mimpi setiap penglihatan itu gak boleh langsung kita semerta-merta kita langsung percaya ya harus di cross check dulu apa yang disampaikan bertentangan tidak dengan Alkitab lalu kemudian apa yang dimaksudkan dalam mimpi kita itu apakah ada berkaitan dengan agama kita yang dulu kan begitu jadi setiap roh yang datang kepada kita kita harus butuh pengujian karena Alkitab bilang seperti itu jadi gak semerta-merta setiap kali saya tadi mimpi besok ini besok ini ikan kiamat oke untuk masalah tentang penyampaian silahkan penyampaian tetapi jangan iman bahwa itu 100% kebenaran karena kita nanti ada cara iblis ingin mempermalukan kita ketika nubuatan itu tidak terjadi maka itu bukan untuk memuliakan Tuhan tetapi malah justru memuliakan setan kenapa ternyata dia punya kesaksian yang palsu begitu ya itu bahaya makanya karena saya ngeri kalau orang nubuat 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 tetapi ternyata gak nyata nah kita mengatakan apa kalau nubuat orang itu tidak jadi ya kan itu sudah dikatakan bahwa itu nabi palsu seperti itu iya betul nah harus muka tapi kalau saya saya juga ingin punya kesaksian dalam apa dalam kehidupan saya itu nyata dan banyak 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 jemaat itu kebanyakan itu kebaikan dengan ahlamat Tuhan saya juga pernah juga mengalami hal itu jadi saya tidak harus jujur juga ya saya menangis biasa juga tetapi dalam satu sisi ketika Tuhan meneguh aku dia mengatakan betul kamu mengikuti manusia atau mengikuti aku dan kata-kata itu bukan hanya sejurus saya boleh tahu seperti ibu katakan tadi dan itu mengemaskan mata dalam 10 tahun mungkin ya lalu itu baru saya mengatakan mengasuk Tuhan kita jangan memandang pendeta itu atas kita menghakimi dia dia juga manusia dan pandang diri kita itu sebagai manusia juga yang punya celah dan kesalahan maka dengan itu kita jangan ikut kata manusia dan pandang pada pandang manusia tapi kita pandang Tuhan bukan kita ikut manusia ya namanya manusia itu punya kesalahan mungkin saja yang cara Tuhan meneguh kita ya lebih kepada kedegilan kebebalan kita sebenarnya ya kita itu punya seperti rop-pomor tak di dalam hati kita karena agak suka mendengar pengajaran dan teguran itu di dalam angsa itu sangat banyak jilakala orang beberapa yang tidak mendengar teguranku justru teguran itu adalah membawa mereka kepada kehidupan gitu jadi saya akan menanggapi lagi kesaksian Kalisa tadi bahwa Al-Quran atau Islam itu adalah agama yang fitrah mencari kebenaran semua di dalamnya dan jawabannya semuanya detail di situ kalau kemudian tidak ada pertentangan ya nah sekarang saya mau bertanya dengan nuraninya dia barang siapa yang menaati Rasul itu sesungguhnya telah menaati Allah dan barang siapa yang berpaling dari ketatan itu maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka jadi artinya umat muslim wajib untuk menaati Rasulnya Rasulnya mengatakan bahwa kamu sebagai perempuan adalah tempat bercocok tanam ya kamu harus siap untuk terima sebagai perempuan ya wanita hanya dijadikan tempat bercocok tanam nah kalau kamu menganggap bahwa itu tidak bertentangan dengan nuranimu maka saya mengatakan mungkin ada sedikit kelainan kali ya karena bagi saya kita perempuan itu bukan semacam mainan laki-laki ya kita perempuan itu punya harga diri perempuan juga punya otak sendiri perempuan punya berpikir sendiri aktivitas-aktivitas perempuan juga bisa melakukan aktivitasnya laki-laki ya bahkan laki-laki yang tidak bisa kita perempuan bisa nah itu jadi sangat bertentangan dengan nurani kalau perempuan itu hanya dijadikan sebagai tempat cocok tanam ya nah untuk saudara karissa tadi yang maku mualap yang dieluh-eluhkan oleh saudara dan dapat donasi banyak maka bertubatlah jika kau benar berasal dari agama Kristen dari keyakinan pengikut Yesus maka ketahuilah yang mengerti tentang keselamatan adalah orang yang dari surga yang kelahirannya bukan dari nafsu manusia dan yang dia datang dari dunia mengambil rupa sebagai hamba menjadi sama dengan manusia lalu kemudian dikembali kepada kode ilahinya dan dia mampu menyertai manusia sampai kepada akhir jaman nah kemudian anda sekarang mengikuti orang yang almarhum yang sudah tidak bisa mengabarkan nasib dirinya sendiri kemudian anda berkesaksian seperti itu kalau anda sadar ya silahkan kembali kalau tidak mau kembali ya terserah anda yang jelas hari ini saya akan hanya menyampaikan mengenai tentang hidayah mengenai tentang anugrah semuanya teman-teman sendiri yang akan bisa memilah-milahnya ya kami sebagai alat saja dan kami juga tidak mempunyai kelebihan dan kami juga tidak punya daya tetapi kami memiliki kekuatan daripada Tuhan ketika kami menerima anugrah keselamatan dimana kami harusnya kami menerima kesalahan karena dosa tetapi oleh karena kasih karunian Tuhan kita tidak dituntut untuk sempurna tetapi kita mengasihi Tuhan dengan akal budi kita dengan kekuatan kita dengan segenap jiwa kita mengasihi Tuhan bahwa kita merasa tidak mampu bahwa Tuhan yang akan menyelamatkan kita teman-teman mungkin sampai disini dulu pada malam hari ini dan kita sudahi dulu ya Pak Haji Isa terima kasih banyak untuk waktunya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan juga teman-teman semuanya salam ya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya sampai jumpa di live streaming besok salam ya teman-teman semuanya kita sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Ibu Fatima Sakdia bersama dengan para apologet Kristen para murtadin yang berkumpul bersama-sama di dalam video ini teman-teman ya luar biasa teman-teman karena hari-hari ini kita mendengarkan para muhalaf yang menurut saya itu gak apa-apa orang memilih agama apapun ya itu haknya dia lagian juga diatur dalam konstitusi siapapun yang mau berhak masuk ke agama A, B, dan C ya terserah dia gitu kan itu dia diberikan hak selama dia sudah akil balik dan mampu menentukan pilihannya sendiri gitu dan itu wajar dan baik aja gitu karena menerima agama warisan kan belum tentu itu pilihan dia gitu kan tapi ketika dia menentukan untuk masuk ke agama tertentu itu sudah masuk di dalam pilihan dia secara pribadi gitu teman-teman jadi diskusi yang disampaikan oleh Ibu Fatima Sakdia sangat menarik hal yang gak wajar daripada para polimikus ketika mereka mengaku muhalaf dan mereka memberikan kesaksian ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan Kristen gitu ya yang gak wajar adalah ketika mereka masih menghina masih menghujat masih bahkan mendiskreditkan agama Kristen agama sebelumnya mereka ini yang gak masuk di akal menurut saya teman-teman dan wajar ketika apologet Kristen mengungkapkan atau membongkar fakta-fakta itu karena itu gak wajar teman-teman gak baik gitu gak baik untuk hubungan antaragama di Indonesia karena kami juga orang Kristen ketika Anda memutuskan untuk meninggalkan Kristen juga kami gak sakit hati biasa aja gitu ngapain juga harus memikirkan Anda yang pindah agama apa untungnya gitu karena memang negara sudah mengatur bahwa setiap manusia berhak untuk memilih agamanya masing-masing dan dia berhak untuk beribadah dan melakukan apa yang diperintahkan dalam agamanya masing-masing tetapi yang gak wajar adalah ketika Anda memutuskan untuk mualaf lalu kemudian Anda menggunakan kesempatan yang diberikan oleh tempat baru Anda untuk menghujat dan mendiskreditkan itu yang gak wajar sama sekali teman-teman lalu kemudian Ibu Fatimah mempertanyakan Islam itu mewarisi agama apa sih melajutkan atau meneruskan ajaran Nabi siapa sih Nabi yang mana kan itu kan perlu dipertanyakan teman-teman Anda mengaku sekarang memasuki agama yang rahmatan lilalamin yang penuh damai tetapi Anda tidak pernah menunjukkan bahwa agama itu betul-betul damai bahwa agama Anda yang Anda katakan damai yang Anda jual-jual di luar itu damai tidak menunjukkan bahwa damai melalui karakter Anda gini teman-teman kita mengaku bahwa inilah yang paling tepat dapat dibuktikan dengan tindakan dan praktik hidup tetapi kalau hanya sebatas di atas perkataan tetapi tidak nyata di dalam tindakan maka itu adalah itu sama sekali siapa yang mempercaya yang kayak gitu-gitu ya gak ada teman-teman mungkin Anda berusaha untuk mengajak banyak orang ini loh agama yang paling benar ini loh agama yang membawa damai dan lain sebagainya tetapi kalau Anda tidak menunjukkan lewat praktik hidup Anda bahwa inilah yang paling damai itulah yang paling baik itulah yang paling benar siapa yang percaya kan gini teman-teman ketika kita mengakui sesuatu tidak boleh hanya sebatas di mulut tetapi juga harus seirama dengan perilaku dan tindakan ya kalau perilaku mau suka menghujit mendiskreditkan agama yang lain ya apa yang dapat yang damai di situ damai kan gak boleh bertengkar dan lain sebagainya damai kan gak boleh mengusir orang yang sedang beribadah gak boleh larang gereja berdiri ya gak boleh larang orang piara memiliki piaraan dogi gak boleh tetapi yang terjadi hari-hari ini berseliveran di media sosial adalah yang sebaliknya perkataannya peacemaker tindakannya troublemaker itu dua yang bertolak belakang teman-teman jadi aneh saja sih menurut saya kalau masih ada orang yang kemudian mengagung-agungkan merasa paling benar merasa paling baik merasa paling suci merasa paling dekat dengan surga tetapi dalam tindakan menciptakan troublemaker menurut saya itu dua hal yang bertentang dan hanya orang-orang waras yang mampu melihat hal-hal demikian anda berbicara dengan orang-orang yang sudah terlanjur terlalu dalam terlalu in di dalamnya susah teman-teman karena mereka sudah terkontaminasi sudah istilahnya sesuatu yang sudah terlanjur kotor dan mau dibersihin kalau dia memang mau ditempat itu nggak bisa apalagi kan berbicara toal keyakinan kan kita nggak boleh jauh berbicara ke dalamnya nah yang kedua yang memang herankan adalah mereka bebas berbicara apapun tentang agama Kristen saya bebas itu tetapi ketika orang membalasnya hasilnya adalah Pak Saifurin Ibrahim masuk penjara Pak Yusuf Rony masuk penjara anak Batak masuk penjara nah itulah akibatnya gitu itu akibatnya ya tetapi mereka apa akibatnya nggak ada coba lihat Ahmad Kainama sampai sekarang masih masih bebas di cerama-ceramanya masih bebas di Youtubenya menyampaikan hal-hal yang bertentangan sini sana masih ya Pak Yusuf HMC itu kalau Julius HMC itu masih tapi kalau orang Kristen yang melakukannya wah itu mereka kepanasan mereka nggak terima mereka nggak sadar bahwa apa yang mereka lakukan sebetulnya itu juga menyinggung perasaan orang Kristen menyinggung orang Kristen juga bisa sakit hati gitu ya tetapi mereka nggak pikir itu ya mereka akan mereka akan selalu merasa superioritas sih di bangsa ini karena mereka yang mayoritasnya nggak apa-apa juga cuman kan pikir-pikir lagi lah kalau mau kalau mau betul-betul meyakini itu gitu loh ya tindakan-tindakan mereka yang di luar nalar itu kan membuktikan bahwa apa yang mereka katakan tidaklah benar itu menurut saya teman-temannya dan itu wajar-wajar saja karena memang kenyataannya begitu kok coba aja itu permadi area teman-teman seringkali meng-upload video-video yang apa namanya yang membuktikan ada orang sedangkan ibadah diusir itu berulang-ulang kali terjadi bukan cuma satu-dua kali berulang-ulang bahkan yang lebih mengherang pemerintah wali kota itu ikut-ikut campur dalam penutupan gereja nah apa yang mau kita katakan damai-damai-damai apa damai nggak ada jadi ya jelas ya teman-temannya jadi apa yang disampaikan oleh Bufatima para apologet ini teman-teman jadi catatan penting bagi kita bahwa kalau masih ada orang yang terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh mereka seperti Kainaman dan sebagainya itu orang yang otaknya mungkin agak geser kali ya harus diluruskan nah dan ya biarlah kiranya video ini menolong kita untuk lebih hati-hati lagi oke teman-teman demikian video kita maafkan mungkin agak terlalu panjang saya berbicara kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya jangan lupa untuk share video ini ke banyak media sosial teman-teman sehingga lebih banyak lagi orang yang dapat mendengarkan yang menyaksikan bahkan juga belajar daripada diskusi semacam ini karena mungkin masih ada anak-anak muda di luar sana yang punya potensi menjadi seorang apologet lewat data-data fakta-fakta yang disampaikan dalam video ini membuat mereka semakin cerdas gitu ya membuat mereka semakin bagus di dalam diskusi-diskusi mereka oke teman-teman kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya nah sekali lagi saya minta jangan lupa dukung perkembangan channel ini lewat subscribe like komen dan share sehingga lebih banyak lagi orang yang mendengarkan video ini sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan berkati kita semua shalom